Gubernur Papua Lukas NMB duduk mengirimkan uang sebesar 560 miliar rupiah ke kasino judi di luar negeri. Kini Koordinator Masyarakat Antikorupsi atau MAGI, Boyamin Saiman, membongkar deretan tempat mewah yang dikunjungi Lukas untuk bermain kasino. Digetui pengacara Lukas NMB, Aloysius sendiri telah membenarkan bahwa kliennya bermain judi. Disebutnya hal itu dilakukannya hanya untuk bermain-main. Untuk itu, Boyamin Saiman kini membongkar deretan foto dan tempat mewah yang kerap dikunjungi Lukas NMB. Awalnya, Boyamin mengaku memiliki bukti video perjalanan Lukas NMB dari April hingga September. Hal ini dikatakan Boyamin menjadi bahan agar Lukas NMB tak banyak alasan untuk diperiksa di KPK. Masalahnya dari foto dan video itu membuktikan bahwa Lukas dalam keadaan sehat. Meskipun ada beberapa foto yang memperlihatkan orang nomor satu di Papua itu duduk di kursi roda. Boyamin mengaku telah mendapatkan bukti foto dan video tersebut dari orang dalam atau orang terdekat Lukas NMB. Di dalam foto, tampak sejumlah orang berada di sebuah meja. Dari keterangan foto, aktivitas itu dilakukan pada Juli 2022. Sementara beberapa tempat yang kerap dikunjungi Lukas sendiri berada di Filipina, Malaysia, dan Singapura. Boyamin pun mendesak Lukas NMB mendatangi gedung KPK pada 26 September jika tak ingin dijemput paksa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.